Cabang olahraga voli baru-baru ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, banyak atlet muda berbakat dan berprestasi dalam cabur tersebut. Bukan hanya prestasinya saja, atlet muda ini memiliki paras cantik bak model sehingga menjadi daya tarik kaum Adam. Lantas, siapa saja peh voli muda tersebut? Berikut 7 pemain voli muda berprestasi dan berparas cantik yang bikin klepek-klepek kaum Adam. Eits, sebelum lanjut, subrek terlebih dahulu channel ini ya. 7 pemain voli muda berprestasi dan tercantuk di dunia yang bikin salfok hingga dimarahi pelatih gegara kecantikannya. Sanja Malagurski Pada 2008, Sanja Malagurski tersingkir dengan tim Serbia di perempat final turnamen Olimpiade. Atlet berparas cantik ini bermain untuk klub Brasil Osasco Volleyball Club dan memenangkan medali perak di kejuaraan dunia klub FIVB 2014 setelah klubnya kalah 0-3 dari Dinamo Kazan Rusia dalam pertandingan kejuaraan. Pada musim tahun 2017 sampai tahun 2018, atlet kelahiran 1990 ini bermain untuk klub Italia Vopa Pedretti Bergamo Italia. Brenda Castillo Brenda Castillo Pada tahun 2009, Brenda Castillo memenangkan medali emas di kejuaraan bola voli Norceca. Bukan hanya prestasi saja yang menjadi perhatian penonton, kulitnya yang eksotik dan penuh tato ditambah senyuman yang manis juga membuat penonton fokus kepadanya. Clara Perry Selain Brenda Castillo, atlet voli cantik ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1998 di Kroasia. Clara Perry saat ini bermain untuk klub Hauk Muradz Zagreb. Salah satu prestasinya adalah meraih medali perak di Liga Voli Wanita Eropa 2021. Alisa Manyonok Dunia bola voli dihebohkan dengan kedatangan salah satu pemain bola voli tercantuk Rusia, Alisa Manyonok. Wajah yang cantik dan sosok yang menarik bikin salfok semua orang. Tak jarang, orang menyebutnya Barbie Rusia. Atlet kelahiran Vladivostok, Rusia, pada tanggal 5 April tahun 1995 ini tidak hanya jago bola voli, dia juga berprofesi sebagai model. Pada tahun 2019, ia pernah menyandang gelar Miss Earthfire. Namun, dia muncul di acara tersebut bukan sebagai perwakilan dari Rusia, tetapi dari Belarusia. Yola Yuliana Tidak kalah dengan negara lain, Indonesia pun dibuat geger dengan kemunculan atlet ini. Peh voli cantik yang sudah banyak dikenal banyak orang di Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan mama muda ini. Pemain voli cantik berusia 27 tahun ini membuat klepek-klepek kaum Adam. Yola Yuliana juga telah menemukan kesuksesan. Bahkan, namanya masuk dalam daftar pemain bola voli putri Indonesia yang berlaga di SEA Games 2021. Pemain yang saat ini membela Bandung BJB tanda mata juga diketahui telah memiliki seorang anak yang berusia 3 tahun. Sabina Altinbekova Sabina Altinbekova merupakan pemain bola voli yang lahir di Kazakhstan pada tanggal 5 November tahun 1996. Kecantikan yang ia miliki menjadi sorotan publik terlebih pada saat ia tampil pada kejuaraan voli junior Asia 2014. Pada kejuaraan tersebut, pelatih voli Kazakhstan memarahi Sabina karena dirinya terlalu cantik dan membuat semua orang menjadi gagal fokus saat pertandingan berlangsung. Hal ini dinilai sang pelatih telah mempersulit kinerja para pemain karena kecantikannya. Pembahas deretan atlet voli cantik, Turki memang gudangnya. Seorang pemain voli Turki yang cantik dengan wajah bidadari dan bakat brilian. Ya, siapa lagi kalau bukan Zehra Gunes. Zehra Gunes adalah salah satu pemain bola voli dunia dan telah mencuri perhatian publik dengan setiap penampilannya. Zehra membela tim voli putri Turki serta klub Fakif Bank Istanbul. Atlet kelahiran Kartal tanggal 7 Juli tahun 1999 ini biasa bermain di posisi middle blocker. Karir Zehra di dunia bola voli sendiri mengalami kemajuan yang sangat baik hingga ia menjuarai beberapa klub bola voli di negara asalnya. Karirnya di bola voli profesional dimulai pada tahun 2011. Saat itu, pemain bola voli dengan tinggi 198 cm itu bergabung dengan Fakif Bank Istanbul. Setelah itu, saya mencoba di BBSK Besiktas selama satu tahun mulai tahun 2014. Zehra Gunes kemudian kembali ke Fakif Bank Istanbul setelah masa pinjamannya di BBSK Besiktas berakhir. Satu musim kemudian, untuk musim tahun 2016 sampai tahun 2017, ia dipinjamkan lagi ke Besiktas JK. Sekarang Zehra Gunes telah kembali ke Fakif Bank Istanbul. Dia telah bermain di sana sejak 2017 tanpa dipinjamkan ke klub manapun di Liga Bola Voli Utama Turki. Terima kasih telah menonton!